Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Berita mengenai nenek senah yang mengidap penyakit kanker tumor ganas akan menjadi salah satu informasi pada Gate News hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah Gate News selengkapnya Intro Baik pemirsa kita awali dengan berita pertama Kapolda Nusa Tenggara Barat ingatkan para Kapolres untuk tidak melakukan penyimpangan terkait penggunaan dana kampanye Kapolda meminta para Kapolres untuk menggunakan dana pengamanan pilkada dengan sebaik-baiknya Di hadapan seluruh personil TNI dan Polri dalam acara penyerahan dukungan anggaran Pilgub NTB tahun 2018 yang digelar di Ruang Rapat Utama Mapolda NTB Kapolda NTB Brigjen Paul Firly mengatakan kepada seluruh Kapolres untuk menggunakan dana kampanye dengan sebaik-baiknya serta tidak melakukan penyimpangan dana kampanye tersebut Dana apa yang diterima oleh polisi jumlahnya indik orang per orang per hari itu sama dengan indiknya TNI Jadi tidak ada perbedaan Jumlah harinya juga sama 15 Februari sampai dengan tanggal 23 Juni Ini tadi sudah kita serahkan Sehingga saya tadi menyampaikan Tolong tidak ada penyimpangan Kita berikan pertanggung jawaban baik itu administrasi operasi maupun administrasi keuangannya Kapolda juga mengatakan Untuk pilkada tahun 2018 ini TNI dan Polri masing-masing mendapat dukungan anggaran sebesar 4,8 miliar rupiah Dukungan anggaran tersebut diterima dari Naskah Hiba Provinsi terkait dengan pengamanan pilkada Jumlah dukungan anggaran tersebut sama dengan dukungan anggaran TNI-Polri berdasarkan indeks orang per hari Selain itu, kegiatan ini juga dalam rangka merapatkan barisan antara TNI dan Polri untuk bersama-sama mengamankan pilkada serentak tahun 2018 Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GetTV Ia memirsa sejumlah atlet satlak pelat da Dompu berlari dikukuhkan di Taman Kota Dompu, Nusa Tenggara Barat Ketua DPRD Dompu Yuli Adil yang mengukuhkan para atlet berjanji akan membantu KONI Dompu dalam meningkatkan prestasi para atlet Pengukuhan sejumlah atlet satlak pelat da Dompu berlari berlangsung di Taman Kota Dompu yang dihadiri Kasdim 1614 Dompu Kepala Kejaksaan Negeri Dompu Ketua DPRD Dompu serta Pejabat Lingkup Pemkap Dompu Dalam acara pengukuhan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Dompu Yuli Adil menyampaikan ucapan terima kasih kepada puluhan atlet yang sudah memberikan prestasi dengan menyumbangkan emas serta perunggu untuk Kabupaten Dompu Dan kita tadi sudah mengukuhkan satlak Dompu berlari bersama KONI Dompu sehingga para atlet yang mengikuti POPROF akan mendulang medali emas dua tingkat seperti yang setahulu, dua tingkat di atasnya Insya Allah KONI Dompu akan selalu sukses dengan cara seperti ini, dengan semangat yang dibangun seperti ini Insya Allah para atlet Dompu akan membawa pulang medali sebanyak mungkin Yuli Adil juga berkomitmen untuk membantu KONI dalam meningkatkan prestasi para atlet agar menjadi lebih baik dari sebelumnya Diharapkan dengan adanya kejuaraan nanti prestasi Kabupaten Dompu di tingkat daerah bisa lebih meningkat Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tazwed, GetTV Jelang bergulirnya Pilkada Serentak tahun 2018 Panwaslu Kabupaten meminta masyarakat agar menghindari kampanye hitam atau mani politik Hal ini bisa berdampak buruk pada citra demokrasi di Nusa Tenggara Barat Di hadapan para atlet saat lak Dompu berlari Ketua Panwaslu Dompu meminta kepada masyarakat agar menghindari kampanye hitam, mani politik, atau politisasi sara yang bisa mengancam pesta demokrasi di Nusa Tenggara Barat Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Suartari Khas menilai Kampanye hitam seperti pemberian uang, dan lainnya bisa menciptakan atau mencederai demokrasi Dalam acara tersebut dihadiri ratusan para atlet berbagai cabang olahraga di Kabupaten Dompu Upaya ini dilakukan agar marwah demokrasi di Nusa Tenggara Barat tetap dipertahankan sehingga tidak mudah dilecehkan oleh segelintir para politisi Dompu, Nusa Tenggara Barat Muhammad Tazwet, Ket TV Ya pemirsa dan rem 162 WB meresmikan kolam renang Wirabakti yang dihadiri oleh Dandim 1606 Lobar Letkol CZI Joko Rahmanto dan Yonif 742 SWY Letkol Infantri Agus Prihanto Doni para kasih dan ibu-ibu pengurus persid KCK Korcap 162 di kolam renang Wirabakti Gebang Mataram Kolam renang Wirabakti yang baru saja selesai dibangun oleh Satuan Denzimbak Mataram sebelumnya sudah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan oleh Pangdam 9 Udayana Majen TNI Beni Susianto didampingi Dandrem 162 WB Kolonel Infantri Farid Makro bersama para pejabat jajaran KORM 162 WB beberapa waktu lalu Dandrem 162 WB meresmikan kolam renang Wirabakti yang dihadiri oleh Dandim 1606 Lobar Letkol CZI Joko Rahmanto dan Yonif 742 SWY Letkol Infantri Agus Prihanto Doni para kasih dan ibu-ibu pengurus persid KCK KORCAP 162 di kolam renang Wirabakti Gebang Mataram kolam renang Wirabakti yang baru saja selesai dibangun oleh Satuan Denzimbak Mataram sebelumnya sudah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan oleh Pangdam 9 Udayana Majen TNI Beni Susianto didampingi Dandrem 162 WB Kolonel Infantri Farid Makro bersama para pejabat di jajaran KORM 162 WB beberapa waktu lalu Keberadaan kolam renang ini dibangun sebagai upaya Satuan untuk meningkatkan kemampuan para prajurit TNI AD khususnya KORM 162 WB dan jajaran untuk melatih ketangkasan dalam berenang Kita berharap kolam renang ini bisa membawa manfaat pertama untuk anggota kita sendiri Saya targetkan selain ini, batalion tidak ada anggota batalion yang tidak bisa berenang mulai dari renang besar, militer basar sampai renang militer renang militer lekap helm, senjata, pakaian harus bisa, kolam renang ini sudah ada Dandrem berharap nantinya kolam renang dapat digunakan secara maksimal khususnya bagi para prajurit yang belum mampu renang militer hingga 50 meter dengan harapan tidak ada lagi prajurit jajaran KORM tidak lulus dalam seleksi pendidikan kursus maupun usul kenaikan pangkat dengan alasan renang tidak mencapai target nilai yang ditetapkan Satuan Atas Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan, KET TV Eva Mirsa, derita warga miskin tak pernah berujung di Dusun Lendang Sedih, Desa Giri Sasa, Kabupaten Lombok Barat hidup seorang nenek sebatang kara dengan penyakit tumor ganas yang menyerang mata bagian kanannya perempuan yang bernama Nenek Cenah tersebut sudah mengalami tumor mata sejak puluhan tahun yang lalu tumor ganas yang menggerokoti bola mata kanannya ini membuat Nenek Cenah kesulitan menjalani hidupnya seperti apa? ini dia liputannya untuk Anda kemiskinan masih menjadi faktor utama ketidakmampuan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di Dusun Lendang, Desa Giri Sasa, Kecamatan Kuripan Selatan, Kabupaten Lombok Barat hidup seorang nenek tua renta yang tinggal sebatang kara dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Nenek Cenah, warga Lendang Sedih ini kondisinya terlihat memprihatinkan dengan kondisi mata bagian kanan yang membengkak akibat tumor ganas yang menyerangnya penyakit tumor ganas yang menyerang Nenek Cenah sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu karena faktor kemiskinan ia pun tidak pernah sekalipun berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit Nenek Cenah juga sampai saat ini masih belum terdaftar dalam jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah keluarga Nenek Cenah mengaku hanya bisa pasrah menerima keadaan karena ketidakmampuan mereka untuk membiayai pengobatan sang Nenek Bermi ceritin pengsakit Niki Merah-merah kan? Merah-merah Namun di bahasa Lombok ya pengayah ini terpaham Terus Daging tumbuh Terpaham Daging tumbuh ini Terus juga rumah sakit dan narkah biaya Narkah setiap biaya Sementara itu Nenek Cenah mengaku penyakit yang ia derita tersebut hanya diobati dengan obat-obatan tradisional yang ia peroleh dari dukun setempat Maka dendek berobat juga dokter Nenek Cenah mengaku Dendek Cenah berobat juga dokter obat kesmas Sama sekali Muslim Salah satu menantu dari saudara Nenek Cenah merasa sangat prihatin melihat kondisi dari saudari mertuanya tersebut Ia berharap ada uluran tangan dari pemerintah untuk meringankan beban keluarga Nenek Cenah Kepala Desa Girisasak Saat dikonfirmasi awak media perihal warganya mengatakan selama ini sering melakukan upaya untuk meringankan penyakit yang diderita oleh Nenek Cenah akan tetapi pihaknya belum bisa membawanya ke rumah sakit karena Nenek Cenah sendiri tidak berani diperiksa oleh petugas medis takut dampaknya itu katanya namanya rakyat awam kalau dioperasi katanya masih keluarga dioperasi nanti dampaknya bagaimana Pak Ades katanya misikon tidak alam nah itu itulah namanya rakyat awam takut namanya matanya besar itu kemarin BGS BGSnya gak ada insya Allah kalau memang nganunan dicoba kita samperin karena kemarin kita gak terlalu perhatikan itu dari Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim GetTV baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GetNews kali ini berbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GetNews dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage GetMedia Channel di sosial media Facebook serta Youtube mewakili seluruh kru yang bertugas saya pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!